Alexander Lacazette bisa membuktikan kualitasnya dengan tampil gemilang bersama Olimpik Lyon. Terbukti Lacazette jadi salah satu top skor Ligue 1 Perancis dengan mampu menorehkan 19 gol. Hal itu seakan membuktikan kalau Arsenal telah menyesal melepas sang bomber. Cetak gol coba merangkum pembuktian Lacazette di Olimpik Lyon sebagai berikut. Bintang Yang Selamatkan Arsenal Arsenal sempat mengalami masalah kebuntuan di sektor penyerangan. Alasannya striker utama mereka yaitu Pierre-Emerick Aubameyang sempat punya masalah dengan Mikel Arteta. Arteta mencoret pemain asal Gabon itu dari squad utama The Gunners pada bulan Desember yang lalu. Arteta bilang kalau Aubameyang telah melakukan tindakan indisipliner. Dengan absennya Aubameyang, Arteta kerap menurunkan Alexander Lacazette sebagai striker utamanya. Selain itu, Lacazette juga diplot menjadi kapten utama squad The Gunners. Ternyata kepercayaan yang diberikan Arteta mampu dibayar tuntas oleh Alexander Lacazette. Sejak saat itu dia tampil gacor dengan mampu mengemas 6 gol dari 15 pertandingan di berbagai kompetisi. Berkat performa piknya itu, Lacazette mendapatkan sanjungan dari Mikel Arteta. Mantan asisten Pep Guardiola ini mengatakan kalau kepercayaan diri Lacazette terus mengalami peningkatan. Tidak diperpanjang karena usia Meskipun tampil gacor, Alexander Lacazette meninggalkan Arsenal pada bursa transfer musim panas yang lalu. Squad Meriam London memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak sang pemain. Alasannya Lacazette dianggap sudah tua dan tidak masuk dalam proyek jangka panjang Arsenal. Namun pendapat berbeda dilontarkan oleh legenda Arsenal yakni Paul Merson. Dia bilang kalau keputusan The Gunners untuk melepasnya sudah benar. Sebab Lacazette dianggap gagal memenuhi ekspektasi tinggi dari klub. Selain itu, Merson juga mengatakan kalau gol-gol yang dicetak Arsenal dianggap tidak penting. Sebab gol-gol dari Lacazette tersebut selalu gagal membawa Arsenal ke level paling tinggi. Setelah dipastikan pergi, Lacazette berterima kasih kepada para fans yang sudah memberikannya dukungan. Buktikan diri belum habis Usai kontraknya nggak diperpanjang Arsenal, Lacazette memutuskan untuk kembali ke Perancis. Dia pun bergabung ke Olympique Lyon dengan status pemain bebas transfer. Sebagai informasi, Olympique Lyon sendiri bukanlah klub yang asing bagi Lacazette. Sebelum bergabung ke Arsenal, dia sempat berseragam Lyon selama kurang lebih 8 tahun. Di periode keduanya bersama Lyon, Lacazette dipercaya untuk mengembang tugas sebagai kapten tim. Nggak cuma itu, dia pun tampil apik di dua pertandingan dengan mampu mencetak dua gol dan satu asis. Kehebatan Lacazette itu juga mendapatkan pujian dari pelatih Lyon saat itu yakni Peter Bos. Bos mengatakan kalau Lacazette merupakan pemain yang punya peran penting di squad Les Gones. Meski sudah berusia 31 tahun, Lacazette mampu membuktikan kalau dirinya belum habis. Terbukti, pemain kelahiran Lyon ini langsung menjelma menjadi andalan di lini serang Les Gones. Lacazette bahkan berhasil membawa Musa Dembele menjadi pilihan yang kedua. Padahal penyerang Perancis ini jadi andalan Lyon dengan mampu menorehkan 22 gol pada musim 2021-2022 yang lalu. Bersama Olympique Lyon, Lacazette telah mencetak 19 gol di kompetisi Ligue 1 musim ini. Ex pemain Arsenal ini bahkan bersaing dengan Kylian Mbappé dan Jonathan David dalam daftar perguruan top score. Lacazette seakan bisa membuktikan tajinya di mana Lyon banyak diperkuat oleh pemain yang sudah habis. Mulai dari Dejan Lovren, Corentin Toliso, Nicolas Tagliavico, dan Anthony Lopez. Itulah ulasan pembuktian Alexander Lacazette di Olympique Lyon. Bagaimana pendapatmu? Apakah Lacazette mampu tampil konsisten sampai dengan akhir musim nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton!